Sirase Kemala Jilid 11. 21. Tersangka Pemetik Bunga. Walaupun orang itu menghadap kesebelah sana, namun dari potongan tubuhnya, dapatlah si Yau Ih menentukan kalau dia itu tentu seorang gagah. Wanita itu bukan lain ialah istri Song Jin Kiat yang masih muda itu. Nyata wanita itu sedang mengadakan pertemuan dengan seorang gendaknya, kekasih. Dengan tingkah genit dan ilmen sekali, wanita itu memijat lengan si orang berpakaian hitam, ujarnya, gila benar, waktu aku bertemu padamu tengah berbincang-bincang dengan si tua bangka tadi, hampir saja aku menjerit kaget. Kalau lain kali kau berbuat begitu lagi, aku tak mau kenal padamu lagi. Aku bercakap-cakap dengan dia. Ai, kau ini bagaimana susahut orang itu dengan herannya. Tianshi tertawa mengikik, seru ni ya, kau seperti kura di dalam perahu, pura-pura tidak tahu. Masakah mataku buta? Tanda seru. Rupanya lelaki itu sudah tak tahan lagi melihat tingkah laku jantung hatinya yang genit. Segera dia memeluk wanita itu dan merayunya. Adegan itu telah menimbulkan amarah Xiao Yi. Segera dia ambil putusan untuk menyikat manusia binatang itu. Tapi belum lagi dia sempat bergerak, atau di ruangan itu segera terdengar orang tertawa keras, lalu disusul dengan hamun makian. Orang si Xiao, waktu makan malam lohu sudah mengetahui kedokmu. Sekarang jangan banyak cincong lagi, ayo keluar terima kematian. Kejut Xiao Yi bukan kepalang. Berpaling ke arah datangnya suara itu, nyata yang meriaki itu ialah Song Jin Kiat. Orang tua itu tegak berdiri di tengah halaman sembelari mencekal sepasang senjata Tun Kang Tian Hiat Kuat atau senjata penutup jalan darah terbuat dari baja murni. Sebenarnya Xiao Yi sudah tak dapat mengendalikan kemarahannya, tapi serta merasa ada sesuatu yang kurang beres, terpaksa dia bersabar untuk melihat perkembangan. Sebagai sambutan dari makian Song Jin Kiat tadi, dari dalam kamar Tian Si terdengar suara ketawa sinis, menyusul si orang berpakaian hitam sudah loncat keluar ke halaman. Tanpa banyak ini itu lagi, Jin Kiat segera menyambutnya dengan tusukan Ji Lyong Hai Chu ke arah kedua matelawan. Dengan perdengarkan ketawa mengejek, orang itu berputar giri untuk menghindar. Dan adalah karena dia berputar tubuh, maka Xiao Yi segera dapat melihat tampangnya. Astaga Firullah! Mengapa di kolong dunia ini terdapat orang yang berwajah mirip dengan aku Xiao Yi mengeluh kaget? Pada saat itu, Song Jin Kiat susuli pula serangannya ke arah pundak orang, namun dengan sekali gerak, kembali orang itu dapat memaksa tuan rumah menusuk angin. Jin Kiat makin naik pitam. Sembari menurunkan tubuh, dia maju menusuk ke dada lawan dengan jurus Kim Kiat dan Heato Jarum Mas menyusup ke laut. Kali ini si orang berpakaian hitam mulai naik darah. Begitu menyurut mundur, dia sudah melolos sebuah Juan Pian yang berkilat keemasan. Sebelum Jin Kiat sempat melancarkan serangan yang keempat, dia sudah mendahului menyabet Juan Pian ke arah kepalanya. Jin Kiat tak berani menangkis. Kaki kiri mengisar ke samping, tangan kanan mendorong ruyung lawan, disusul tangan kiri menutup jalan darah Chiang Tai Hiat di dada. Namun si orang berbaju hitam pun tidak lemah. Tertawa dingin, tubuhnya berputar ke kiri. Begitu tusukan lawan di bawah ketiaknya, dia kirim sabetan ruyung ke muka orang. Sudah tentu Jin Kiat kaget sejengah mati. Syukur dia dapat loncat ke belakang. Sekalipun begitu, sabetan ruyung yang mengenai badannya itu, cukup membuatnya meringis. Seng Jin Kiat juri terhadap kelihayan lawan yang mahir ilmu wukang, namun dalam keadaan marah, dia tak mau pikirkan ini itu lagi. Aku atau kasrunya sembari menyerbu lagi. Orang itu hanya tertawa dingin. Ternyata selain ilmunya tinggi, pencuri istri orang itu pun amat ganas. Jin Kiat sangat bernafsu lekas-lekas membunuhnya, tapi sebaliknya, setelah lewat jurus yang ketiga puluh, dia malah menjadi kalang kabut. Hi, hi, setan tua, sebelum fajar, akan kukirim kau ke akhirat bangsa itu tertawa mengejek dan lalu robah gerakannya. Ruyung diputar seru, hingga Jin Kiat seperti terkurung dalam beberapa lapisan bayangan. Jin Kiat makin payah. Kekalahannya sudah tinggal soal waktu saja. Tubuhnya berhias beberapa luka berdarah. Istri diganggu, suami akan dibunuh. Dalam marahnya, Jin Kiat menjadi kalap. Bangsat, aku hendak mengadu jiwa padamu. Saat itu si orang berpakaian hitam tengah melancarkan serangan Suan Hang Soh Suat untuk menghantam pundaknya. Namun tak mau menghindar, Jin Kiat malah melangkah maju. Dengan kalap dia tusukan sepasang senjatanya ke lambung lawan. Kenekadan itu telah membuat si orang berpakaian hitam terkejut. Buru-buru dia sedot dadanya ke belakang, namun tak urung pakaiannya roak dan di bawah lambungnya tertusuk sampai lima dimelukanya. Hal itu membuatnya marah besar. Dengan menggerung keras, dia merangsek keras. Terang, tahu-tahu serasang Tung Kong Tiam Hiat kuat kepunyaan Jin Kiat, telah melayang terlepas ke atas udara. Kim Lyong Joon tak tahu naga mas menyusup ke pagoda, adalah jurus susulan yang dilancarkan si orang berpakaian hitam untuk membersih Jin Kiat. Tapi belum lagi ruyung mengenai ubun-ubun kepala Jin Kiat, tiba-tiba terdengar suara bentakan, tahan. Sebenarnya saat itu Jin Kiat sudah tak berdaya kecuali menjerit seram, tapi demi ruyung agak kendor jalannya, cepat-cepat dia buang tubuhnya ke belakang untuk menghindar. Sedangkan si orang berpakaian hitam pun segera berputar ke arah datangnya suara gangguan tadi. Di bawah talang, tampak berdiri seorang pemuda yang berpakaian hijau. Pada tangan kanan pemuda itu mencekal sebatang pedang berkilat-kilat, sedang tangan kirinya menjenjing sesosok tubuh wanita. Wanita itu bukan lain ialah Tian Si, istri Jin Kiat yang serong itu. Dari wajahnya yang pucat dan tangan terkulai, nyata wanita itu sudah tak bernyawa. Memang pemuda itu ialah si Yau Ih adanya. Dan demi tampak bagaimana wajahnya yang keren itu, ialah menampilkan hawa pembunuhan, si orang berpakaian hitam menjadi terkesiap. Lebih-lebih ketika didapatinya bahwa pemuda itu mirip sekali dengan dia. Tapi kekagetan itu segera berubah menjadi kemarahan besar, demi tampak siapa wanita itu. Siapa kau ini bentaknya dengan keras. Alcu adalah malaikat pencabut nyawa sahut si Yau Ih dengan tertawa dingin. Ia menunggumu di akhirat. Dengan marahnya si orang berpakaian hitam melejit ke muka. Ruyung dihantamkan dalam jurus Jin Hang Soh Lok Yap, sembari tangan kirinya menyambar tubuh Tian Si dari cekalan Si Yau Ih. Si Yau Ih mendengus. Tubuh mengisar, tangan mengangkat mayat Tian Si untuk menangkis Ruyung. Serunya, kau tak menghormat kedatanganku, aku pun akan mengembalikan kebaikanmu itu. Pedang Tian Kho Kiam ditusukan ke tenggorokan orang. Sedemikian cepat serangannya itu, hingga membuat si orang berpakaian hitam menjadi terbeliak kaget. Buru-buru dia surutkan kepala terus loncat mundur. Dia cepat, tapi Si Yau Ih lebih gesit. Karena ternyata sebagian kulit kepala orang itu telah terpapas dengan Tian Kho Kiam. Bangsat, itu baru sedikit hajaran, yang lihai nanti akan segera menyusul seru Si Yau Ih. Kaget, getar dan marah memenuhi dadah si orang berpakaian hitam yang berdiri tegak seperti patung itu. Sebaliknya kini Jin Khiat baru terbuka matanya. Dia insyaf akan kekeliruannya menduga Si Yau Ih sebagai pemuda lacur. Siapa tahu pemuda itulah yang telah menolong jiwanya. Saudara Si Yau, maafkan segala kehilafanku, kini yang perlu jangan lepaskan bangsat itu seru Jin Khiat. Jangan khawatir, sungto aku. Kalau tak dapat melenyapkan bebodoran ini aku malu melihat matahari sahut Si Yau Ih. Orang berpakaian hitam itu tertawa nyaring, serunya dengan geram, aku si wajah Kemala Tiogun, selalu menghimpas segala dendam. Kau berani mengadu biru, tentu akanku cincang menjadi bakso. Bagus, aku yang menjadi bakso atau kau yang menjadi frikadel sahut Si Yau Ih sembari lemparkan maya Tian Si, kemudian melangkah maju. Jerih akan ketangkasan si anak muda tadi, si wajah Kemala setapak semi setapak melangkah mundur. Si Yau Ih tertawa sinis, serunya, kemana saja kegaranganmu tadi? Mengapa men mundur saja? Ejekan itu telah membangkit kemarahan si wajah Kemala. Baik, lihat saja nanti siapa yang jantan. Ruyung terus diangkatnya dan dihantamkan ke arah kepala Si Yau Ih. Pemuda itu mundur selangkah, serunya dengan tawar, bangsat cabul, meskipun dosamu tak berampun, tapi aku tetap suka mengalah sampai lima jurus. Tiogun menjawabnya dengan serangan kedua yang ditujukan ke arah perut orang, tapi dengan sebuah loncatan kembali Si Yau Ih dapat menghindar. Serangan kedua luput, si wajah Kemala teruskan dengan sebuah tutukan kepantat lawan. Sebenarnya Si Yau Ih akan menangkap hidup-hidup bangsat itu, untuk diserahkan pada Song Jin Kiat, agar dirinya bersih dari tuduhan. Tapi demi melibat keganasan penjahat itu, nafsu pembunuhannya berkobar. Untuk menghindari dari kejaran Ruyung, Si Yau Ih pijakan kaki kiri ke atas kaki kanan dan dengan meninjau tenaga. Pijakan itu, dia melambung lagi setinggi tiga tombak. Di situ dia berjumpalitan. Dengan kaki di atas kepala di bawah, dia melorot turun sembelari putar pedangnya untuk membacok Tiogun. Serangannya tak tercapai, tahu-tahu Tiogun merasa kepalanya tersambar hawa dingin. Hendak menghindar, sudah tak buru. Benar, bangsat pengerusak wanita itu berkepandaian tinggi, tapi hari itu dia ketemu dengan batunya. Satu-satunya jalan ialah berlaku dekat. Dengan kerahkan seluruh lewakangnya ke arah tangan, dia putar Juan Pian gencar sekali untuk menangkis. Terang, terang, menyusul dengan gemerincing beradunya senjata tajam, Si Yau Ih pun sudah melayang turun ke bumi. Sedang si wajah Kemala pun tak kurang cekatnya, sudah loncat ke samping. Benar dengan begitu dia terhindar dari maut, tapi Juan Piannya sudah kutung menjadi dua. Si Yau Ih lintangkan pedang ke dada. Menatap ke arah Tio Gun, dia berseru sambil tertawa sinis, dapat menghindari serangan Kujun Ulian Bian, nyata kau mempunyai modal juga. Tapi karena tadi telah kujanjikan pada malaikat maut untuk mengantarkan kau, jadi pertempuran ini masih harus dilanjutkan lagi. Han Ho atau Lui atau Bunga memantulkan Kuntum, Si Yau Ih sudah lantas maju menusuk ke dada orang. Dengan gebrakan pertama tadi, tahulah Si Yau Ih bahwa si wajah Kemala itu tak boleh dibuat main-main. Oleh karenanya dalam serangan berikutnya, dia menyerang dengan sungguh-sungguh. Sebaliknya karena Juan Pian sudah kutung, semangat si wajah Kemala pun menjadi kuncup. Apalagi demi pemuda lawannya maju pula dengan serangan yang dasyat, dia tak berani adu kekerasan lagi. Tapi baru dia loncat menghindar ke samping, Si Yau Ih mengejarkan pedangnya dengan jurus Hui Si In Hang yang disapukan ke arah perut. Kembali si wajah Kemala terbirit-birit menghindar. Namun laksana bayangan, Si Yau Ih memburu terus dengan serangan yang gencar. Jarak mereka amat dekat, jadi si wajah Kemala sudah tak dapat lari lagi. Tapi pada saat itu, sekonyong-konyong wajah Tiogon membesi dan perdengarkan tertawa sinis. Sesaat pedang Si Yau Ih hampir mengenai, secepat itu si wajah Kemala sudah lantas gerakan tangannya kiri. Serangkum hujan sinar perak segera menabur ke arah tubuh Si Yau Ih. Si Yau Ih kaget bukan kepalang, cepat dia tarik pulang pedang dan menyurut ke belakang. Sembari kerahkan lewekang untuk menutup seluruh jalan darah di tubuhnya, dia putar Tian Kho Kiam gencar-gencar untuk menangkis serangan senjata gelap dari lawan. Benar tiada sebuah senjata gelap lawan yang mengenai tubuhnya namun tak urung dia menjadi keripuhan juga. Sejak turun gunung, kecuali berhadapan dengan wanita cabuli-thing-thing yang lihai, baru pertama kali ini dia dibikin kebuakan oleh seorang musuh. Amarahnya berkobar, nafsu membunuh orang menyala-nyala. Didahului oleh sebuah suitan yang melengking, Si Yau Ih loncat ke atas untuk menghantam musuh. Tepat pada saat itu, Si Wajah Kemalap pun loncat maju untuk melancarkan dua buah serangan, Juan Pian ditutupkan ke arah pergelangan tangan lawan, sementara tangan kiri menghantam sekeras-kerasnya. Si Yau Ih kisarkan lengannya kanan untuk menghindari tutupan Pian, lalu tangannya kiri maju menangkis. Plak, terdengar dua buah tangan beradu keras. Dengan berjumpalitan, Si Yau Ih turun ke bumi. Sedangkan Si Wajah Kemalap menjadi jungkir balik beberapa kali baru dapat berdiri tegak lagi. Kini baru terbukalah mata penjahat cabul itu, bahwa selain memiliki pedang pusaka pemuda lawannya itu juga memiliki ilmu kepandayan yang tinggi. Seketika semangatnya padam, nyalinya runtuh dan keinginan untuk melarikan diri segera timbul. Tapi belum lagi dia dapat melaksanakan rencananya, Si Yau Ih sudah merangsang maju lagi. Apa boleh buat, terpaksa dia melayani. Hanya saja pertempuran kali ini memasuki babak baru. Mengetahui berhadapan dengan penjahat yang tangguh, Si Yau Ih terpaksa keluarkan ilmu pedang Lui Im Kiam Huat dan gerakan kaki Cheng Hoan Kyo Kiong Leng Liong Poh. Dua buah ilmu ajaran si dewa tertawa yang pernah menggemparkan dunia persilatan. Seketika itu juga, dua tombak sekeliling tempat itu, seperti dipenuhi oleh sinar pedang. Si wajah Kemala yang sudah jeri, kini makin ketakutan. Untung juan piannya itu masih dapat digunakan. Satu-satunya harapannya ialah akan mencari kesempatan untuk lolos. Halaman kecil yang berada di belakang gedung Song Jin Kiat itu, ternyata menjadi berisik sekali dengan deru sambaran pedang Tian Kut Kiam. Sesuai dengan namanya Lui Im Kiam Huat atau ilmu pedang halilintar menyambar, maka halaman itu menjadi bising dengan suara dasyat. Song Jin Kiat yang menyaksikan permainan itu, menjadi melongo kaget. Sampai pada jurus yang kelima puluh, rasanya si wajah Kemala sudah mengeluarkan habis seluruh kepandaiannya untuk melayani, namun dia seperti masih dikurung oleh empat buah bayangan si Yau Ih yang merangsang dari empat jurusan. Beberapa lubang tusukan pedang telah membuat pakaiannya hitam itu rompang ramping. Diam-diam dia mengeluh. Kalau berjalan dua puluhan jurus lagi dia tak mampu keluar dari kepungan si pemuda, dia pasti bakal celaka. Apa boleh buat, dia terpaksa merobah caranya bertempur, dari menyerang menjadi bertahan. Hai, belum lama bertempur mengapa kau jadi lembek seru si Yau Ih yang tahu akan keadaan lawan. Dan habis itu, dia perhebat serangannya. Hem, karena rencanaku sudah leketahui, lebih baik aku mengadu jiwa pikir si wajahku malah. Tiba-tiba permainannya berganti, dari bertahan menjadi menyerang. Bagus, ini baru menarik. Tapi bagaimanapun juga, jangan harap kau dapat kabur si Yau Ih tertawa mengejek. Tio Gun tak mau adu lidah, dia seolah-olah menulikan telinga mendengar rejekan peruda itu. Untuk menumpahkan kemarahannya, dia pusatkan perhatian untuk menyerang bagian-bagian yang fatal, mematikan, dari lawan. Sebaliknya Si Yau Ih makin gembira untuk mengoloknya. Dengan mendengus, dia putar pedangnya bukan untuk menusuk tubuh lawan tapi hendak mencari Juwan Pian saja. Sudah tentu si wajahku malah menjadi kebuakan setengah mati. Dia tak berani beradu dengan pedang pusaka Tian Kho Tiam, tapi kalau dia menyingkirkan Juwan Pian, pedang itu tentu menyusup maju untuk menusuk tubuhnya. Ai, runyam ini. Maka tak mengherankanlah, belum sampai 20 jurus, si wajahku malah sudah mandi keringat dingin. Kini pikiran untuk meloloskan diri, sudah lenyap dari otak Tiogun. Benar-benar kali ini dia bertemu dengan batunya. Pemuda lawannya itu, tangguh, cerdas dan ganas. Aku hendak mengadu jiwa padamu. Akhirnya dia berseru dengan kalap terus menghantamkan ruyung ke arah kepala lawan. Si Yau Ih tertawa, dengan jurus Taikong Tiaw Hai dia tangkiskan pedangnya. Terang, letihkan bunga api. Berhamburan dan Juwan Pian si wajahku malah kembali terpapas kutung beberapa centi. Sekalipun demikian, orang itu masih terus maju merangsang. Karena kekalapannya itu, untuk beberapa saat Si Yau Ih terpaksa bertahan sembelari sesekali lancarkan serangan. Berjalan sepuluhan jurus lagi, terdengarlah berulang kali senjata beradu dan makin lama Juwan Pian Tiogun makin pandak. Akhirnya sebatang ruyung yang panjang hampir tiga meter itu, kini hanya tinggal beberapa centi saja. Tiba-tiba Si Yau Ih tarik pulang pedang dan melintangkannya ke muka dada. Bangsat cabul, kini tibalah saatnya kau harus menyerahkan jiwamu serunya dengan seram. Keadaan si wajahku malah pada saat itu, tak keruan macamnya. Rambut kusut masai, pakaiannya compang camping, wajahnya pucat, sepasang matanya melotot buas. Si wajahku malah sudah berubah menjadi si wajah sengsara. Dengan tenangnya, Si Yau Ih melangkah maju. Terpisah antara dua meter, dia ajukan pedang ke muka untuk menusuk dada Tiogun. Sekonyong-konyong si wajahku malah menghindar ke samping, berbareng itu tangannya kanan menaburkan senjata gelap ke arah Si Yau Ih. Sebenarnya itu bukan senjata rahasia, melainkan sisa ruyung yang sudah tinggal remuk tangkainya. Oleh karena tahu bahwa dia tak nanti dapat lolos, maka dia mengambil putusan untuk gugur bersama. Maka waktu Si Yau Ih menarik pulang pedangnya tadi, diam-diam dia sudah himpun lewekangnya. Dan begitu Si Yau Ih maju menyerang, dia segera menyambutnya dengan sebuah sambitan dasyat. Kesalahan Si Yau Ih terletak karena terlalu congkak, meremahkan lawan yang dikiranya sudah tak berdaya itu. Jaraknya begitu dekat, dan kutungan juan pian itu berjumlah banyak. Dalam kagetnya, Si Yau Ih coba berusaha menghindar, tapi sudah terlambat. Syukur masih dapat gerakan tangan kiri untuk melindungi tubuh, Namun sekalipun begitu tak urung pundaknya termakan juga oleh beberapa kutungan besi. Sakitnya sampai menusuk ke tulang. Saking gusarnya, dia membabat sekuat-kuatnya dan kutunglah lengan kiri Si Wajah Kumala. Pundak Si Yau Ih terkena sambitan besi dan lengan Si Wajah Kumala terpapas kutung itu, terjadi dalam waktu yang bersamaan. Rupanya Si Wajah Kumala itu seorang jago yang keras hatinya. Dengan menahan sakit, begitu melihat Si Yau Ih agak tertegun, dia terus loncat mundur dan lari tunggang-langgang. Sudah tentu Si Yau Ih tak menduga akan terjadi hal itu. Waktu dia tersadar, Si Wajah Kumala pun sudah tak ketahuan bayangannya. Saat itu Song Jin Kiat datang menghampiri mengaturkan maaf, tapi Si Yau Ih memberi isyarat supaya dia jangan bicara dulu. Setelah menyarungkan pedang, diperiksalah lukanya tadi. Astaga, Si Yau Kong Chu terluka seru Jin Kiat dengan kaget. Si Yau Ih tak mau menyaut. Hatinya penuh kemengkalan. Pertama karena dituduh sebagai tukang pengerusak rumah tangga, Kedua untuk pertama kali itu dia terluka dalam pertempuran dan ketiga karena lawan dapat melarikan diri. Setelah didapatinya luka di pundaknya itu tak berat, maka setelah dibalut dengan kain, ia memberi hormat pada tuan rumah lalu loncat ke halaman luar. Song Jin Kiat melongo melihat kelakuan pemuda itu. Buru-buru dia mengejar, tapi ketika tiba di halaman luar, ternyata Si Yau Ih sudah mencongkelangkan kudanya tanpa pamit. Jin Kiat tahu bagaimana perasaan anak muda itu. Diam-diam dia menyesal tak terhingga. Namun karena pemuda itu sudah pergi, terpaksa dia masuk kembali ke dalam gedung. Malam di daerah Kuitang itu, walaupun terletak di daerah selatan, namun pada malam itu amat dingin hawanya. Si Yau Ih tak menghiraukannya, tengah malam buta dia terus berkuda menuju ke Jiok Yang. Dia tak mau masuk kota hanya mencari sebuah rumah makan di luar kota. Habis beristirahat sejenak, dia mengitari kota, langsung menuju ke gunung Tai Tong San. Oleh karena hanya seratusan li jaraknya, jadi menjelang sore dia sudah menampak gunung itu menjulang dengan megahnya. Kala tiba di kaki gunung, hari pun sudah maghrib. Puncak gunung itu sudah berselimutkan awan hitam. Baru dia hendak mulai mendaki, tiba-tiba dia berpikir, benar pegunungan ini tak seberapa luasnya, tapi puncak Pao Guatsan itu tentu berada di tempat yang sepi. Daripada berjeripayah mencari, lebih baik cari tempat bermalam di sekitar daerah sini saja. Pagi-pagi mencari rasanya lebih leluasa. Walaupun di pegunungan itu amat gelap, namun dengan memiliki luakang tinggi dapatlah si Yowi berjalan dengan leluasa. Belum jauh masuk ke daerah pegunungan, dia segera memilih sebuah hutan yang terletak di tepi jalan untuk beristirahat. Singkatnya saja malam itu tak terjadi suatu apa dan keesokan harinya, mulailah dia melanjutkan pendakiannya. Pegunungan Tai Tongsan termasyur sebagai gunung yang indah dan megah di daerah Kuitang. Batu-batunya yang aneh beraneka warna mendaki, Si Yowi mengharap mudah. Mudahan dapat bertemu dengan seseorang untuk ditanyai keterangan letak puncak Pao Guatsan itu. Namun entah sudah berapa lamping gunung dan tikungan yang dilaluinya, tetap dia belum bersuah dengan orang. Hari pun sudah hampir siang. Diam-diam Si Yowi menjadi heran, jangan-jangan dia tersesat. Dia berhenti sejenak untuk memandang ke sekeliling tempat itu. Jalanan di sebelah muka, makin menaik dan makin berbahaya. Satu-satunya hal yang diperolehnya, ialah di tepi jalanan gunung masih terdapat bekas reruntus bangunan rumah. Pikirnya, kalau begitu aku tak tersesat. Yang nyata, sebelum aku tiba, di sini tentu terjadi sesuatu peristiwa sehingga orang-orang yang mendiami tempat ini sama pindah. Entah apakah peristiwa itu, ya? Sekilas dia tiba pada dugaan, jangan-jangan jalanan itu akan langsung menuju ke desa Pao Guatsung. Ah, biar bagaimana lebih baik dia lanjutkan mendaki terus. Di beberapa tempat, kembali dia melihat bekas-bekas runtuhan bangunan rumah, namun anehnya tempat di sekeliling itu tetap tiada kelihatan barang seorang penduduk diam-diam dia menjadi khawatir juga. Untunglah saat itu, jauh di sebelah muka sana, dilihatnya ada asap mengepul. Girang Si Yowi bukan kepalang. 22. Penilaian para tokoh tua Jalanan ke atas makin sukar, berkuda tidak dapat, menggunakan ilmu ginkang pun tak leluasa. Jadi terpaksa dia berjalan sembari menuntun kudanya. Dengan demikian menjelang tengah hari, barulah dia dapat mencapai tempat berasap itu. Di situ ternyata adalah sebuah dataran karang yang luasnya beberapa puluh tombak, serta tingginya beberatus tombak. Di tengah-tengahnya terdapat sebuah jalanan kecil tiba cukup untuk dijangkah seseorang. Di kanan-kiri jalan itu, berdiri sebaris kira-kira beberapa belas rumah kayu. Di serambi muka rumah itu, tampak ada beberapa orang lelaki berpakaian hijau sedang membakar daging. Derap kaki kuda Si Yowi itu, telah membuat terkejut mereka. Jelas kelihatan bagaimana kejut wajah mereka demi melihat kedatangan anak muda itu. Mereka saling berpandangan. Sementara pada saat itu, Si Yowi pun sudah tiba di hadapan mereka. Dengan memberi hormat, dia bertanyakan jalanan. Tiba-tiba seorang lelaki tampil ke muka. Setelah memandang lekat-lekat ke arah Si Yowi, dia bertanya dengan keren, pegunungan ini amat luas, entah tempat manakah yang saudara cari itu? Pao Gwatsyung, sahut Si Yowi. Mendengar itu si orar lelaki menyurut mundur setengah langkah. Untuk beberapa saat dia mengawasi Si Yowi baru kemudian membuka mulut pelahan-lahan, Pao Gwatsyung tak berapa jauh dari sini. Tapi entah siapakah nama saudara ini dan siapakah yang hendak saudara cari itu? Hormat sekalipun nadanya, tapi sebenarnya tidak pantas. Si Yowi tenang-tenang saja. Dia duga orang-orang itu tentu ada hubungannya dengan Pao Gwatsyung. Tentulah saudara mempunyai hubungan dengan desa Pao Gwatsan itu. Aku bernama Si Yowi, kawan karib dari Lyong Siyao Chung Chu, harap saudara membawa aku ke sana, sahutnya dengan ramah. Memang kawanan orang lelaki itu adalah penduduk Pao Gwatsyung. Mendengar keterangan Si Yowi, orang tadi tampak tenang wajahnya. Dia menyatakan bahwa setiap tetamu yang berkunjung harus menunggu dulu sebentar guna dilaporkan. Habis itu, dia menyalakan semacam benda. Benda itu meletus dan memancarkan asap warna biru ke udara. Anehnya sekalipun ditiup angin, asap itu tetap membubung tinggi. Tak lama kemudian, dari mulut jalanan kecil itu muncul seorang anak muda sekira berumur 6-17 tahun. Jianko tolong laporkan pada Siyao Chung Chu, ada seorang Siyao Kong Chu datang berkunjung, kata si orang lelaki tadi. Anak muda memberi hormat, lalu dengan tangkas sekali pergi. Memang sejak turun gunung, banyak sekali Siyao Ih menjumpai pengalaman-pengalaman yang aneh-aneh, tapi tingkah laku yang disaksikan saat itu, barulah untuk pertama kali itu dia mengalaminya. Kira-kira sepeminum teh lamanya, dari arah jalanan di sebelah sana terdengar sebuah suara nyaring, maaf, aku terlambat menyambut kedatangan Siyao T. Sesosok tubuh melesat dan muncullah Liyong Gau, saudara angkat tunggal hati dari Siyao Ih. Siyao Ih tersipu-sipu memberi hormat dan minta maaf karena tak memberi kabar lebih dahulu. Liyong Gau menyatakan kegirangannya dapat bertemu lagi dengan pemuda itu. Dari dandanan Siyao Ih, tahulah Liyong Gau bahwa pemuda itu tentu habis menempuh perjalanan jauh. Buru-buru dia ajak Siyao Ih naik ke atas. Selama berjalan menyusur jalanan kecil yang menaik ke atas itu, Siyao Ih dapatkan bahwa jalanan itu setengahnya memang dibuat oleh orang. Batu karang yang melingkungi di kedua samping, menjulang tinggi sampai ratusan meter. Pun di samping kecilnya, jalanan itu berliku-liku sukar didaki. Siyao Ih menduga, rupanya jalanan itu memang sengaja dibuat begitu untuk menjaga kedatangan musuh. Dalam pada kagum terhadap tokoh Liyong Buki, Engkong Liyong Gau, yang telah merencanakan penjagaan sedemikian rapinya, pun Siyao Ih mempunyai perasaan lain terhadap jago tua itu. Sewaktu Tiat San Sian Liyong Buki masih belum mengundurkan diri dari medan persilatan, kepandainya termasyur amat sakti hingga dapat digolongkan dengan kesepuluh datuk. Terutama tokoh itu terkenal dengan sepak terjangnya Budiman dan bijaksana dalam memperlakukan kawan dan lawan. Tapi setelah mengundurkan diri, tokoh itu lebih suka menuntut penghidupan yang aman tenteram. Siyao Ih membandingkan keadaan Pao Guatsan itu dengan selat Liyo Houn Hiap. Tiat San Sian Liyong Buki yang begitu cermat menjaga musuh dan si Raseku Mahlei yang lepas bebas segala galanya. Suatu perbedaan yang amat menyolok sekali. Diam-diam dia makin menghargai pribadi Engkongnya itu. Saat itu Liyong Gau mulai kendorkan langkahnya. Ternyata pemandangan di sekeliling tempat itu jauh berbeda dari tadi. Kecuali penuh dengan liku-liku dan persimpangan yang ruot seperti jaring laba-laba, pun jalanan itu sepintas pandang seperti tak dapat dijalani orang. Tengah Siyao Ih tertegun, Liyong Gau berpaling ke belakang dan tersenyum, Hante, mulut jalanan sudah tak jauh, Ini adalah jalanan yang terakhir dari Kiyu Jok Peto Ait Siantian, 9 liku 8 tikungan, memang amat rumit. Hebat benar susunan jalan Kiyu Jok Peto Ait Siantian itu. Kalau tiada Toako yang menunjukkan, Siyao Teh pasti tersesat, Sahut Siyao Ih. Menerangkan Liyong Gau lebih jauh, jalanan pelik ini tanpa disengaja telah diketemukan Engkong. Bermula beliau tak menaruh perhatian. Setelah mengundurkan diri, baru dia teringat tempat ini. Untuk menjaga pembalasan kaum penjahat yang binasa di tangannya, maka Engkong telah pindahkan seluruh keluarganya kemari. Tempat ini ternyata sangat mencil sekali, hingga kecuali beberapa kenalannya yang akrab, tiada seorang pun yang mengetahui tempat peristirahatan Engkong di Pao Guatsan sini. Menutur sampai di sini, Liyong Gau berhenti sejenak, wajahnya menampil kedukaan. Suatu hal yang tak lepas dari pandangan Siyao Ih, siapa lalu buru-buru berkata, sekalipun Toako tak mengatakan, Siyao Teh pun sudah mengetahui. Apa? Hianteh sudah mengetahui tanya Liyong Gau. Sekalipun tak tahu jelas, tapi sewaktu memasuki gunung ini, Siyao Teh telah melihat beberapa runtuhan rumah. Kedua kali, selama dalam pendakian itu, Siyao Teh tak pernah berjumpa dengan barang seorang pun jua. Siyao Teh menduga tentu terjadi sesuatu peristiwa kalau tiada bencana alam, pasti perbuatan orang. Tapi menilik bekas-bekas runtuhan itu, teranglah bukan bencana alam. Sewaktu bertemu dengan beberapa saudara tadi, wajah mereka agak kecemas, jadi Siyao Teh menduga pasti telah terjadi sesuatu. Siyao I berhenti sejenak, lalu melanjutkan pula, oleh karena Siyao Teh sudah seperti saudara kandung, maka haraplah Toa Kau memberitahukan sejelasnya. Liyong Gau mengaturkan terima kasih, ujarnya, meskipun Hiyan Teh tak mau menerangkan siapa gurumu, namun aku telah mengetahui bagaimana kepandayan Hiyan Teh itu. Mendapat seorang pembantu seperti Hiyan Teh, rasanya aku seperti menerima kunjungan malaikat dari langit. Siyao I kemalu-maluan. A.I., Hiyan Teh tak usah sungkan, kita toh sudah seperti saudara sendiri. Peristiwa yang kuhadapi itu, sebenarnya tak hebat, namun karena engkong amat berhati-hati, jadi, tampaknya seperti peristiwa besar. Dan kejadian itu, rasanya pun tak asing bagi Hiyan Teh, kata Liyong Gau. Benarkah itu Siyao I menegas, kemudian bertanya pula, apakah dia si Kiyo Hoan? Liyong Gau menyahut bahwa di situ bukan tempatnya untuk bicara, ia ajak Siyao I memblok ke jalanan di sebelah kanan. Selama itu, Siyao I selalu memperhatikan keadaan di sekelilingnya, namun pada akhirnya dia merasa pusing tak ingat lagi akan belat-belit jalanan yang dilaluinya tadi. Baru saat itu dia mengakui bahwa jalanan Kiyo Jokpet Po Ait Siantian itu benar-benar merupakan pertahanan yang kokoh. Tiba di ujung jalan, mereka berhenti. Liyong Gau memandang ke arah dinding karang yang penuh dengan batu-batu yang menonjol itu. Kemudian dia ulurkan tangan menekan pada sebuah batu. Seketika terdengar bunyi batu roboh yang amat gemuruh. Tapi tiada tampak perubahan apa-apa. Waktu Siyao I masih dalam keheranan Liyong Gau berputar ke belakang dan menepuk bahunya, Hiyan Teh, jalanan keluar, berada di ujung sana, mari ikut aku. Siyao I mengikut Liyong Gau yang melangkah ke arah jalanan di sebelah muka. Setelah tujuh-delapan kali berbelok-belok, tibalah mereka di ujung buntu. Di situ terdapat cahaya penerangan. Membelok ke ujung karang, tak jauh di sebelah muka tampak ada sebuah pintu batu yang kecil. Di atasnya terdapat tumbuhan rotan. Sekeluarnya dari pintu itu, Siyao I baru dapat menghela nafas longgar. Masa itu adalah dalam musim dingin, tapi hari itu amat cerahnya, langit bersih dari gangguan awan. Liyong Gau menerangkan bahwa sebenarnya jalanan Kiyu Jokpet Po Ait Siantian itu taklah begitu mengherankan. Asal. Sudah biasa tentu mudah berhilir mudik. Setelah itu dia menghampiri ke sebuah rumpun rotan dan menekannya pelahan-lahan. Seketika terdengar suara gemeruh pula dan pintu besi itu pun tertutup sendiri. Kemudian menunjuk pada sebuah hutan yang luas di sebelah muka, Liyong Gau menerangkan bahwa di belakang hutan itulah terdapat pondoknya. Memandang ke arah hutan itu, kembali siow ih kagum. Selain lebat, pun setiap pohon yang tumbuh di hutan itu besarnya rata-rata sepemeluk tangan orang. Waktu diperhatikan lebih lanjut, nyatalah barisan pohon itu seperti diatur menurut bentuk suatu barisan perang. Kembali dia menanyakan hal itu kepada Liyong Gau. Sepertinya hal dengan Kiyu Jokpet Po Ait Siantian, pun hutan itu memang diatur oleh lengkong. Di mana letak keindahannya, aku pun tak dapat menerangkan dengan jelas. Kita hanya dapat menurut petanya saja. Siow ih tak habisnya memuji kelihayan Tiat San Sian Liyong Buki. Untuk itu Liyong Gau hanya menghela nafas, ujarnya. Memang harus diakui bahwa engkong itu selain seorang yang berbakat pun memiliki pengalaman yang luas. Mendiang ayahku pun keturunan darahnya, cerdas dan tangkas. Sayang beliau sudah keburu menutup metu dalam usia muda. Sebaliknya aku ini, tiada berguna. Belasan tahun engkong mendidik, namun aku tetap begini saja, sungguh memalukan. Siow ih menghiburnya dengan mengatakan bahwa toakonya itu terlalu merendah hati. Memang kaum muda tak terluput dari kecongkakan, tapi kalau dibandingkan dengan tokoh-tokoh angkatan tua, mereka masih belum menempil. Pokok asal giat, kesempurnaan itu pasti akan dapat dicapai. Diam-diam Liyong Gau merasa heran melihat perubahan saudaranya angkat itu. Bagaimana seorang pemuda yang tempoh hari begitu sombong congkak, kini ternyata dapat mengecapkan beberapa falsafat yang tinggi. Dalam pembicaraan selanjutnya, Siow ih minta agar diperkenalkan engkong Liyong Gau. Saking asiknya mereka bercakap-cakap itu, tahu-tahu sudah memasuki hutan itu. Kiranya sepeminum teh lamanya, mereka keluar dari hutan itu. Di sebelah luar hutan itu, terbentang sebuah tanah lapang yang amat luas. Empat penjuru dikelilingi oleh puncak gunung yang menjulang tinggi. Di kaki gunung itu, masih ada dua buah rentetan rumah kayu. Di depan rumah itu kelihatan beberapa orang lelaki berpakaian ringkas. Mereka tampak bicara dengan berisik, entah apa yang dipercakapkannya itu. Yang nyata wajah mereka itu mengunjuk ketegangan. Oleh karena barisan rumah itu diatur sedemikian rupa, jadi tengah-tengahnya seperti merupakan sebuah pintu masuk. Ketika Liyong Goh dan Xiao Ih tiba, orang-orang itu sama berhenti bicara dan memberi hormat pada Liyong Goh. Liyong Goh hanya ganda tertawa membalas salam. Memasuki pintu alam itu, Xiao Ih disegui oleh suatu pemandangan yang mempesonakan. Sebuah tanah lapang yang penuh ditumbuhi rumput hijau dan beraneka bunga. Hutan bambu, tumbuh di sana sini. Di bawah naungan barisan gunung, tampak beberapa rumah. Alam pemandangan di situ, mempunyai selera keindahan lain dari alam di Tiam Jong San. Xiao Ih terhibur hatinya. Pemandangan di sini, benar-benar merupakan sebuah taman sorga di luar dunia, pujinya. Liyong Goh hanya tertawa saja dan mengucapkan beberapa kata merendah. Yang satu memuji yang lain merendah. Kedua pemuda itu bercakap-cakap dengan gembira sekali. Tiba-tiba Liyong Goh teringat bahwa Xiao Ih tentunya belum makan siang. Waktu berjalan di tengah-tengah padang bunga itu, Liyong Goh menunjuk ke arah sebuah hutan bambu, katanya, itulah pondok Sohyapsuan, tempat peristirahatan Nengkong. Memang di sana terdapat beberapa puluh batang bambu yang merindang daunnya. Di belakangnya, ada beberapa petak rumah. Kala itu tampak ada seorang anak berpakaian putih, tengah masuk ke dalam pondok sembari membawa sebuah ikat pinggang kumala. Tiba-tiba Liyong Goh berhenti, dia seperti teringat sesuatu. Ai, aku benar-benar linglung, hampir lupa memberitahukan Xiao Teh. Beberapa hari yang lalu seorang sahabat lama dari Nengkong telah datang kemari dan tinggal di sini beberapa hari. Lo Chiampo itu selama ini tinggal di luar lautan, jarang berkunjung ke daratan Tionggoan. Entah apa sebabnya, mendadak dia datang kemari beserta beberapa orang anak muridnya. Rupanya dia mempunyai urusan penting. Orang tua itu berada aneh, sombongnya bukan main. Kecuali dengan Nengkong dan satu-dua tokoh persilatan, dia tak mempunyai kenalan lain lagi. Xiao Teh pasti tahu siapa dia, ialah salah satu tokoh dari sepuluh datuk yang bernama Gan Li Chin Jin Khao Goh Anto. Sejak beliau datang kemari, kerjanya tak lain hanya bercakap-cakap sepanjang hari dengan Nengkong. Nanti apabila Hianteh menghadap Nengkong, tentu akan berjumpa juga dengan orang tua itu. Mendengar nama orang itu, Xiao Weh menjadi terkesiap. Si orang lelaki berpakaian merah yang membantu Li Teng Teng untuk mencelakai dirinya di lembah gunung Tai Losan itu, adalah murid dari Gan Li Chin Jin Khao Goh Anto. Tanpa disadari, timbulah rasa dendam pada wajah Xiao Weh. Melihat itu diam-diam Lyong Goh terkejut. Selaka, jangan-jangan Xiao Hianteh ini pernah bentrok dengan Khao Chin Jin itu, pikir Lyong Goh. Dia makin mengeluh. Demi teringat akan sepak terjang pemuda itu jika menuntut balas terhadap seseorang musuh. Harap Toako jangan khawatir, Xiao Teh pasti takkan berbuat kurang hormat, kata Xiao Ih menghibur Toakonya. Sabar nada ucapan itu kedengarannya, namun taurung Lyong Goh berjengit juga. Dia kenal bagaimana watak Xiao Ih itu. Entah bagaimana kini pemuda itu dapat mengendalikan diri begitu rupa. Tapi demi dia memperhatikan kesungguhan wajah saudaranya angkat itu, diam-diam ia pun memuji sikap anak muda itu. Pada lain saat, keduanya segera menuju ke pondok Sohyapsuan. Tiba di muka pondok itu, Lyong Goh minta Xiao Ih menunggu di luar dulu, biar dia masuk melapor. Tak berapa lama kemudian, Lyong Goh keluar dan mengundang Xiao Ih masuk. Khao Chin Jin juga berada di dalam, bisik Lyong Goh. Xiao Ih tahu juga kemana jatuhnya perkataan Lyong Goh yang terakhir itu. Segera dia menyahut dengan tersenyum. Toako jangan khawatir. Kalau berhadapan dengan seorang Ciam Pua, biar bagaimana juga, Siwate pasti tak berani berlaku kurang adat. Demikian kedua pemuda itu segera melangkah masuk. Pondok Sohyapsuan hanya terdiri dari dua buah ruangan yang bersih. Ruang makap penuh berhiaskan buku-buku dan lukisan-lukisan. Seorang kacung segera menyingkap tirai dari mempersilahkan kedua pemuda itu masuk. Di atas sebuah dipan yang berdiri dekat dinding, tampaklah duduk dua orang tua. Yang seorang bertubuh tinggal besar, berwajah bersih. Sedang satunya seorang iman tua bertubuh kecil kurus. Jubahnya berwarna merah, wajahnya amat congkak. Tahulah Siowih bahwa yang duduk bersilah itu tentu tokoh termasuhur masa silam, Tiat San Sian Leong Buki. Sementara iman tua itu, pasti tokoh yang dikatakan Leong Go, yakni Gan Li Chin Jin Khao Go Antong yang tinggal di Pulau Cipeng Tu. Dengan hidmat, Siowih menjurah memberi hormat. Serunya, Wampu Siowih mengaturkan hormat pada Ciam Pua. Memang orang tua yang duduk bersilah itu, ialah Leong Buki. Pelahan-lahan kedua matanya dipentang dan disapukan ke arah pemuda itu. Wajahnya menampil seri senyum dan dengan suara ramah dia berkata, Usah banyak peradatan, inilah Khao Chin Jin. Kesan mengenai peristiwa di Gunung Tai Losan itu, masih segar dalam ingatan Siowih, namun dia tak mau dikata kurang hormat terhadap Khao Go Antong. Buru-buru dia menjurah ke arah Chin Jin itu selaku mengaturkan hormat, namun mulutnya tak mengatakan sepatah perkataan apa-apa. Gan Li Chin Jin Khao Go Antong, menempati tingkatan atas di dunia persilatan, tambahan pula orangnya pun berhati tinggi, sombong. Melihat pemuda itu memberi hormat dengan membisu, marahlah dia. Dengan nada dingin, dia mendengus. Kau dan aku tak mempunyai hubungan apa-apa, Pinto tak berani menerima penghormatan yang besar. Siowih tertawa dingin, lalu menyurut ke belakang. Liong Buki terkejut melihat sikap kedua orang tua dan pemuda itu. Sedang Liong Go pun menjadi tak enak. Saat itu, si kacung membawakan dua buah dingklik, maka Liong Buki pun menyuruh kedua pemuda itu duduk. Tempo hari ketika di makam Gak Ong, kalau tiada bantuan Hyantit, Goji tentu celaka, untuk hal itu Losiu amat berterima kasih, ujar Tiat San Sian Liong Buki. Orang yang sudah angkat saudara, adalah sudah jamak bantu-membantu, Lociampu begitu sungkan, Wampu sungguh malu di hati, Siowih tersipu berbangkit menyaut. Ah, Losiu tak menyukai peradatan, harap Hyantit duduk saja, kata Tuan Rumah. Kemudian jago tua itu berpaling ke arah Ganli Chinjin yang duduk di sebelahnya, berkata, menilik anak itu memiliki bakat tulang yang bagus dan pribadi yang kuat, apabila dia dapat melatih diri, kelak pasti akan berhasil. Sayang dia mempunyai watak ganas, hingga tentu sering mengalami kesulitan. Entah bagaimana pendapat Tuheng. Dengan wajah yang masih tetap mempeku, KHO Goantong menyahut dingin, di kolong dunia yang lebar ini, banyak sekali tunas-tunas yang bagus. Oleh karena sering mendapat kesulitan, maka harapan untuk berhasil tentu amat kecil. Orang macam begitu, tak boleh diharap. Sebagai sahabat lama, Tiat Sian San Liong Buki cukup kenal akan perangai Ganli Chinjin itu. Dia tahu karena si Yau Ih kurang menghormat, maka Ganli Chinjin sudah memberi penilaian begitu. Sebagai tuan rumah, dia tak mau berdebat panjang lebar. Dengan tertawa-tawar, kembali dia berpaling ke arah si Yau Ih. Dia mulai menanyai anak muda itu mengenai bermacam-macam hal di dunia persilatan. Digembleng oleh tokoh si dewa tertawa, Si Yau Ih berangkat dewasa menjadi seorang pemuda yang lihai dalam ilmu silat dan ilmu sastra. Apalagi setelah dikurung selama berbulan-bulan di Tiam Jong San, dia telah mendapat latihan rohani yang cukup baik dari engkongnya. Semua pertanyaan tuan rumah telah dijawabnya dengan lancar dan hormat. Sebaliknya Liyong Buki yang sudah lama mengasingkan diri, sudah tentu ketinggalan zaman. Benar ia mendengar di dunia persilatan banyak muncul jago-jago muda yang lihai, tapi selama itu belum pernah dia menyaksikan sendiri. Kini setelah berhadapan muka dengan si Yau Ih, kesannya terhadap pemuda itu amat memuaskan sekali. Selain memiliki kepandaian silat yang tinggi, nyata pemuda itu mempunyai kepribadian yang menonjol. Apa yang dikatakan Liyong Goh tempoh hari kepadanya, Liyong Buki, itu, bukan saja benar malah melebih kenyataan. Diam-diam jago tua itu kagum di dalam hati. Bahkan Gan Li Chin Jin Khao Goh Antong yang muring-muring itu, diam-diam pun juga terperanjat. Saking gembiranya, Liyong Buki terus-menerus menghujani pertanyaan pada anak muda itu. Pertanyaannya pun makin lama makin sulit, hingga si Yau Ih harus menggunakan waktu untuk menjawab. Melihat tengkongnya penuju dengan si Yau Ih, Liyong Goh amat gembira. Tapi diam-diam dia berdebar-debar juga mendengarkan ujian lisan yang berat itu. Syukur saudaranya angkat itu dapat menjawab semua pertanyaan. Dalam pada itu, si Yau Ih sendiri diam-diam mengeluh. Tak tahu dia, bila tuan rumah akan menyudahi pertanyaannya. Lebih berdebar lagi dia, bila nanti jago tua itu bertanya tentang nama suhunya. Maka sembari menjawab bermacam pertanyaan itu, diam-diam si Yau Ih memutar rotak bagaimana nanti dapat menghindari pertanyaan yang menyangkut diri suhunya. Ah, susah sekali kiranya. Untuk kegirangannya, saat itu Liyong Buki hentikan pertanyaannya, dengan wajah berseri gembira tokoh itu berpaling ke arah sahabatnya Gan Li Chin Jin. Ujarnya, memang benar ucapan bahwa ombak di sungai Tiangkeng itu yang di belakang mendorong yang di muka. Setiap zaman tentu melahirkan tunas-tunas baru. Kini baru Losiu dapat merasakan sendiri kebenaran ucapan itu. Berhenti sejenak, Tiat San Sian kembali berkata. Pengetahuan anak itu cukup luas, walaupun kurang pengalaman, tapi dalam usia seperti itu, kiranya sudah boleh dipuji. Entah bagaimana ilmunya silat, tapi kurasa tentu suhunya itu bukan tokoh sembarangan. Asal dia giat berlatih diri, kelak pasti akan sangat gemilang. Apakah Tu Heng berani bertaruh dengan aku? Sepasang matugan Li Chin Jin berkilat-kilat, menantang dingin ke arah Siowih, dia mendengus, ujarnya, kata-kata sangat itu amat luas artinya. Sedang kata gemilang itu, dari dulu sampai sekarang tiada seorang yang berani mengakui. Misalnya, kita berdua ini, nama kita sampai sekarang pun masih belum punah, tapi adakah kita berani menganggap diri kita ini sangat kelemilang? Sekalipun si Rase Komala Shinto Kek yang begitu congkak, rasanya juga tak berani menepuk dada begitu. Maka apa yang Leong Heng ucapkan tadi, Pinca belum dapat menyetujui. Tentang bertaruh, maafkan, Plinto kurang tertarik. Tiat San Sian hanya ganda tertawa, bantahnya, Urayan Tuheng itu memang benar, tapi menurut pendapat Lo Siu, kedua kata tadi bukannya tak mungkin. Benar karena hidup manusia itu amat terbatas, tak dapat sempurna segala-galanya. Namun dalam bidang-bidang yang tertentu, tentu mungkinlah mencapai prestasi yang tinggi. Pamau ombak sungai Tiangkeng yang di belakang mendorong yang di muka, tetap tak berkurang kebenarannya. Siapakah yang berani memastikan bahwa angkatan muda itu takkan dapat melebih angkatan tua? Wajah KHO Goantong yang sudah keren itu, makin gelap. Pada lain saat tampak dia berbangkit, katanya, ah, tiada berguna untuk berdebat tentang urusan kecil itu. Pinca hendak mengasoh dulu. Habis itu, dia lantas melangkah keluar. Tia Tsan Sian menggeleng dan menghela nafas melihat kelakuan sobatnya itu. Sio Ih pun terperanjat hatinya. Diam-diam dia menduga, kepergian Gan Li Chin Jin itu tentu akan mempercepat datangnya kesulitan. Ah, lebih baik dia juga akan minta diri saja. Cepat dia mengutik Liongau yang duduk di sampingnya. Liongau mengerti maksud saudaranya angkat, maka dengan alasan Sio Ih sejak pagi belum makan, dia minta diri pada engkongnya. Engkongnya mengiakan dan bahkan menyesali Liongau yang tak memperhatikan kepentingan sahabatnya itu. Sio Ih mengaturkan terima kasih atas kebaikan budi orang tua itu. Setelah keluar dari ruangan itu, dapatlah Sio Ih menghela nafas longgar. Pondok kecil itu adalah tempat tinggalku. Biar ku suruh mereka siapkan beberapa hidangan. Nanti malam kita lewatkan dengan mengobrol lagi, kata Liongau sambil menunjuk ke arah beberapa petak rumah yang berada di bawah kaki sebuah puncak yang tinggi. Setiba di muka pondok itu, penjaga pintunya ternyata adalah si anak muda yang dijumpai Sio Ih ketika bertanya jalan pada beberapa orang di sebelah bawah sana. Jian, ayuh haturkan hormat pada Sio Kong Cu Seruliong Gau. Anak itu pun menurut perintah. Waktu masuk ke dalam ruangan, ternyata di situ selain dirawat bersih pun penuh berhias dengan lukisan-lukisan yang menarik. Sungguh sebuah tempat yang amat sesuai untuk belajar. Sio Ih memuji kebersihan dan keindahan pondok itu. Tak lama kemudian, hidangan pun segera disuguhkan. Ternyata masakannya amat lezat dan arak pun arak pilihan. Habis dahar, Li Yong Gau lalu perintah Jian pindahkan tempat. Duduk di muka jendela. Begitu sembari menikmati arak wangi, kedua pemuda itu mengobrol ke barat ke timur. Toh aku, tadi semakin berhadapan dengan Lo Chiam Puan, sebenarnya aku hanya kepingin lekas-lekas undurkan diri, bukan karena lapar, kata Sio Ih. Mengapa tanya Li Yong Gau? Sio Ih menghela nafas, ujarnya, bukannya maksud Sia Ote hendak berlaku kurang hormat terhadap orang tua, tetapi karena khawatir dalam pertanyaan itu nanti, Lo Chiam Puan akan menanyakan asal usul dan suhu Sia Ote. Sia Ote menyembunyi kedua hal itu, bukan karena bermaksud jahat tapi karena sakit hati ayah bunda belum terhimpas. Hal ini harap Toh aku berlapang dada memaafkan. Rahasia pribadi yang tak boleh diceritakan pada lain orang, rasanya setiap orang tentu mempunyai. Tapi sekiranya Sia Ote percaya, aku suka sekali untuk membagi kedukaan Sia Ote itu. Sampai di sini, Sia Ote tak dapat menghindar lagi. Begitulah dia segera menuturkan riwajat hidupnya dengan jelas. Ketika menuturkan tentang peristiwa yang dialami ayah bundanya, dia tak kuasa menahan air matanya lagi. Leonggo pun turut bersedih atas kemalangan nasib anak muda itu. Sampai sekian saat, mereka diam membisu. Membalas sakit hati orang tua adalah tugas kewajiban seorang putra. Tapi sebaiknya jangan kita bertindak secara gegabah. Coba Hyante pikirkan, peristiwa itu sudah berselang puluhan tahun lamanya, namun tetap belum jelas. Bahkan beberapa ciampu yang berkepandaian tinggi turut menyelidiki, pun tetap sia-sia. Jadinya telah urusan itu amat pelik sekali. Maka dapat dipastikan, apabila salah urus, peristiwa itu pasti akan menimbulkan kegoncangan besar dalam dunia persilatan. Menurut pendapatku, lebih baik Hyante berlaku hati-hati dan menurut petunjuk yang diberikan oleh kedua lociampu itu. Percayalah, bahwa sakit hati itu pasti akan ada akhirnya.